...di kalangan umat-umat Islam. Ini berita muncul di tahun 1999. Jadi 1999, dari kejadian 1972 yang ditemukan tadi, kemudian diminta untuk ditelitikan. Ada pertanyaan masuk via YouTube. Kami telah capture, kita coba bacakan. Dari saudaraku Mas Lutfi Setiawan. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah SWT selalu memberi kesehatan pada Ustaz. Semoga Allah memberikan kepada Anda lebih dari apa yang Anda doakan kepada saya. Saya mau nanya bagaimana pendapat Ustaz tentang manuskrip Sena'ah yang katanya Quran tertua yang pernah ditemukan. Dan katanya lagi isinya ada yang beda dengan Quran sekarang. Semoga Ustaz Sudi membaca dan menjawab pertanyaan saya ini supaya saya lekas tercerahkan. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikumussalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan terkait dengan Mus'haf Sena'ah ini sudah lama tersebar, sudah viral, banyak diskusi, dan bahkan telah muncul kebenaran dan juga pandangan-pandangan dari para ulama. Ini terjadi pada tahun 1972. Jadi kisahnya begini, ada pemugaran atau renovasi Masjid Agung di Sena'ah. Sena'ah itu di Yaman. Pada saat itu, para pekerja yang tengah merenovasi itu menemukan lembaran-lembaran di atap, lembaran-lembaran manuskrip. Sekitar kurang lebih ada yang mencatat 4.000 lembar. Begitu kemudian dibuka, dilihat, ternyata diduga itu adalah Al-Quran yang dituliskan dalam bentuk Mus'haf dengan kualitas kertas. Kalau kita katakan kertas, itu yang cukup lama diduga manuskrip. Maka dari itu kemudian, Kaldi pada waktu itu, itu bernama Syekh Ismail Al-Akwa. Syekh Ismail Al-Akwa mencoba menghubungi pihak-pihak ahli tentang manuskrip untuk bisa meneliti manuskrip yang dimaksudkan atau temuan yang dimaksudkan. Maka pada saat itu ada pakar manuskrip di Jerman yang bernama Jert Pion. Jert Pion. Kurang lebih seperti ini. Jert Pion. Jert Pion. Dengan temannya Von Bettmer. Jadi ini dihubungi, minta bantuan untuk diteliti. Karena pada saat itu di Yaman hanya ditemukan, tapi pakar manuskripnya untuk meneliti berapa lama usianya, apa kualitas kertas yang dituliskan pada saat itu, apakah kertas, ataukah dari serat-serat pohon misalnya, atau dari bahan yang lainnya. Maka dimintakan kepada ahli manuskrip ini untuk bisa diteliti. Dan tentunya dengan mengumpulkan juga ulama-ulama lokal untuk bisa bersama-sama bersinergi mengerjakan proyek yang dimaksudkan. Dan kesimpulannya sangat menarik. Ketika itu diteliti, kemudian diurutkan satu persatu dan tidak ada persoalan, kemudian saat proses itu berlangsung tidak ada masalah. Nah hanya, ini yang jadi hal yang sangat menarik, Judd Pune ini tanpa diketahui oleh Qadhi Ismail Al-Aqwa yang dari Yaman tadi, itu tiba-tiba menulis sebuah keterangan kepada satu perwakilan majalah di Amerika namanya Atlantic Monthly. Jadi ada satu majalah namanya Atlantic Monthly. Ini majalah bulanan. Nah disampaikan di situ bahwa manuskrip yang sedang diteliti itu ternyata berisi Al-Quran dan berbeda dengan urutan-urutan atau mushaf yang sudah ada selama ini yang hadir di kalangan umat-umat Islam. Ini berita muncul di tahun 1999. Jadi 1999 dari kejadian 1972 yang ditemukan tadi. Kemudian diminta untuk ditelitikan beberapa waktu setelahnya. Tahun 1999 muncullah kemudian satu keterangan di majalah Atlantic Monthly tentang hal yang disampaikan. Nah ketika itu menyebar dan ditemukan kemudian bacaan itu oleh seorang pemikir muslim, maka dikonsultasikan kepada Qaldi tadi, Ya Ismail Al-Akwa tentang kejadian ini, maka disuratilah kemudian. Diminta klarifikasi. Bahkan diminta untuk menjelaskan kepada Gerd Queen dan kawannya tadi apakah benar yang Anda sampaikan di majalah ini. Ternyata yang paling menarik, beliau sampaikan Gerd Queen ini dan kawannya memberikan klarifikasi tertulis. Yaitu viral juga Anda bisa temukan di keterangan-keterangan sekarang. Mungkin kalau Anda googling juga Anda temukan bahwa dia sampaikan. Tidak ada yang beda kok. Semua sama. Hanya memang, nah ini yang paling menarik, ada satu khas yang nampak pada musab yang diteliti itu yang menunjukkan bahwa urutan di musab itu diduga kuat adalah urutan yang dituliskan di awal-awal masa abad pertama hijrah. Yang urutannya kemungkinan mengikuti kepada urutan-urutan seperti sebagian sahabat menuliskan ayat sesuai dengan turunnya Asbabun Nuzul. Jadi ada beberapa sahabat yang menuliskan ayat, begitu turun, tuliskan. Begitu turun, tuliskan. Begitu turun, tuliskan. Ini di awal-awal fase masa, ayat-ayat turun kepada Nabi SAW. Sehingga ketika semua dikumpulkan, urutannya tidak seperti yang kita temukan sekarang. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Surah nomor 1 sampai surah ke-114. Ini memang biasa saja, karena di fase-fase awal Islam, ayat-ayat turun, sahabat mengumpulkan. Nabi meminta kemudian kepada beberapa kalangan sahabat tertentu untuk menuliskan ada yang di pelepah-pelepah kurma, ada yang kemudian di tulang-tulang kering, dan sebagainya dikumpulkan. Sampai setelah semuanya selesai, tuntas 30 juz, maka Allah memberi petunjuk lewat Malaikat Jibril untuk mengurutkan surah Al-Quran ini dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Itu yang kita kenal dengan mushaf sekarang. Maka diurutkan keseluruhannya, rapi tersusun, sampai kemudian di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, atas usulan beberapa sahabat, dikumpulkan kemudian, ya itu semua. Lalu di zaman Omar bin Khattab, disatukan itu menjadi bagian dari mushaf, di zaman Uthman diperbanyak, dan disebarkan sampai sekarang, sampai disebut dengan mushaf Uthmani. Jadi kalau nanti, ada ditemukan misalnya seperti kasus seperti ini, ada mushaf kok dari surah As-Syu'ara, surah ke-26, langsung lompat ke surah 37. Nah itu bukan urutan yang sekarang kita temukan, lantas disebut beda, tidak. Karena semua Qurannya sama, dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya sama. Hanya boleh jadi, yang ini diduga, lembaran-lembaran yang dulu belum sempat, kemudian dimusnahkan, ya setelah munculnya pengurutan ini, dari surah pertama sampai surah ke-114. Jadi ini mushafnya mushaf asli, sama persis dengan yang sekarang, hanya diduga, ini adalah salah satu diantara mushaf, yang ditemukan, terurut dengan mushaf asbabun nuzul. Jadi begitu turun, tuliskan. Begitu turun, tuliskan. Begitu turun, tuliskan. Dan ini tidak ada masalah di sini. Ya, jadi sesungguhnya, mushaf yang dimaksudkan, tidak ada persoalan, dan pada akhirnya, semua mengklarifikasi bahwa, mushaf son'a itu, adalah mushaf diantara mushaf yang tertua, yang sama persis semua bacaan Qurannya, tidak ada yang beda, dengan apa yang kita bacakan sekarang. Adapun jika ada urutan kemudian ditemukan, berbeda dari surahnya, maka itu bukan perbedaan dari surah, dan tidak esensial, tapi ini barangkali menunjukkan kepada, urutan ketika surah-surah itu, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah Ta'ala alam, bisawab. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sekarang, misalnya, oh ini mushaf son'a menunjukkan Qurannya beda, dengan yang sekarang, dia kurang pengetahuan. Kemungkinan dia jarang baca Qur'an, dia tidak tahu Qur'an, sehingga dia tidak mengerti tentang, kaedah-kaedah Al-Quran. Jadi saya simpulkan lagi, sekali lagi, mushaf son'a, adalah mushaf, diantara mushaf tertua yang pernah ditemukan di dunia, dan ini menunjukkan muajizat kebenaran. Al-Quran pernah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan rekayasa Nabi. Yang kedua, menunjukkan bahwa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi, berurutan sesuai dengan peristiwa-peristiwanya, sampai kemudian diperintahkan untuk disusun, sesuai dengan urutan Al-Fatihah, sampai An-Nas, seperti yang kita bacakan saat ini. Justru dengan ditemukan yang mushaf ini, menunjukkan otentisitas Al-Quran, yang tidak ada perubahan, sampai saat ini. Demikian cara memahaminya. Allahu ta'ala adem. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih.